Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan mencoba melanjutkan aplikasi kita yang kemarin kemarin kita sudah berhasil bikin fungsi logout sama logout register sama logout register sama login tapi kita praktekin dulu ya, ini kita login misalnya passwordnya kita masukin, dia akan masuk ke, eh passwordnya salah ya passwordnya apa sih, bentar, nah dia akan masuk ke dalam halaman home activity, kalau kita klik logout maka dia akan keluar lagi terus kalau kita register misalnya email.com nanti diusahakan kalau aplikasinya udah jadi, teman-teman pakai email yang valid ya teman-teman soalnya untuk kebutuhan verifikasi email sama reset password nanti, masukin passwordnya, minimal 8 karakter jadi dia akan berhasil terregister dan datanya akan tersimpan ke dalam Firebase Authentication nih yang baru ditambahin tadi di video kali ini kita akan berfokus untuk membuat UI dari aplikasi kita, jadi nanti kita akan membuat bottom navigation oke kita buka Android Studio nya, disini teman-teman silahkan arahkan ke package utamanya, klik kanan new terus bikin sebuah, terus bikin sebuah bottom navigation activity, ini biarin aja namanya activity pakainya kotlin, terus kita klik finish, maka dia akan membuat sebuah package baru, package activity eh package UI maksudnya, sama beberapa fragment disini oke sebelum itu kita lanjutkan perbuatan untuk menu, package menu, klik kanan, disini klik kanan, terus new android resource file kita tulis menu disini namanya bottom navigation klik ok, klik ok, dia akan membuat sebuah package baru dengan nama bottom menu dan isinya bottom navigation xml ke dalamnya kita bikin item disini ya, tuliskan item ID nya ID nya misalnya navigation home nah terus icon 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 nya kita belum bikin ya, coba disini kita ke dribble dulu teman-teman lupa vector asset disini kita cari dulu untuk home next terus terus oh bentar kayaknya udah ada deh oh iya udah ada, sorry berarti gak usah bikin ya tadi ya terus icon icon nya itu namanya dashboard apa sih icon nya? bentar aku lupa ini ada notification home oh home udah ada kita pakai aja deh home oke terus kita kasih title home begini aja tutup kemudian kita bikin lagi item ID misalnya navigation notification 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 dashboard terus icon nya dashboard title nya title dashboard disini ada title home gak? oh ada title home ini bawaan dari tadi ya yang part navigation nya teman-teman jangan bingung nah ini kita bikin ID nya misalnya navigation navigation notification kita kasih icon nya notification terus title nya title notification oke walaupun sebenarnya kita cuma pakai 2 nanti tapi kita bikin 3 dulu gak apa-apa telah bikin menu ini udah ada juga nama build navigasi nya pastiin ini nya sama ya teman-teman sama dengan yang ada di package menu package menu nih jadi nama ID yang ada di package menu ini sama dengan ID yang ada di package navigation biar saling nyambung gitu lah ya oke kemudian disini di halaman sorry di package home activity kita rubah dulu ya teman-teman hitunya oke disini ini mungkin bisa di on aktifkan dulu ini dulu gak apa lah ya disini kita painting painting sorry bukan lempuh ini kita bikin variable dulu file nav controller mana tadi nav controller ini sama dengan find nav controller r.id titik nav oh kita belum bikin itu juga ya nav host fragment sorry teman-teman sebelum kita kesini kita kembali ke ini dulu kita kembali ke activity home dulu disini kita ubah dulu ya kita tambahin kita set dulu notifikasinya maksudnya disini kita tuliskan bottom navigation view dari Google terus wrap content wrap content ini kayaknya match pattern aja nih kayak gitu kayak gitu kemudian coba ini kita constraint aja disini 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 oke kita oke ini udah terus disini tulisin aja menu gitu app menu nah dia akan muncul kayak gini kemudian kita set juga fragmentnya fragment eh match parent match parent kita kasih ee id nav host fragment kayak gitu idnya kemudian kita kasih ee name namenya itu berarti nav host fragment atau enggak belum ada ya password space navigation oh bukan teman teman ini disini itu android x titik navigation titik ini manual nih teman teman nggak apa lah ya fragment titik nav host fragment nah oke udah terus tulisin eppf default default nevhost default nevhost sama dengan kita atur get through oke terus ada lagi app nevcraft nevcraftnya navigation mobile kemudian ini udah kita set belum ya yang fragment coba kita ke sini dulu kita atur constraintnya oke kita atur constraintnya ini biar kayak terkunci gitu temen-temen ini udah semua oke kita langsung lanjut ke home activity-nya ini aku sampingin dulu terus kita kita zoom biar kelihatan nah disini nah ini udah bisa ya kalau kita klik atau kita follow jangan mengarah ke sini disini kita coba tuliskan pada apa lagi file app bar configuration 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 sama dengan app bar configuration set of dalamnya kita isiin nama id dari masing-masing fragmentnya oke app titik id titik di apa navigation dashboard terus air titik id titik navigation home terus air titik id titik navigation notification kita klik kita akan mengarah ke sini home dashboard sama notification home dashboard notification oke udah clear kemudian di setelah ini ya setelah variabel ini kita bikin set set up action part with nav controller ini masukin nav controllernya variabelnya maksudnya koma app bar notification kemudian disini kita udah bikin nav view belum ya nah kelupaan disini kita belum bikin nav view tambahin variabel nav view sama dengan eh poin sama dengan dia akan ekstend ke bottom navigation view sama dengan nah kita binding disini titik hmm lupa ngasih id disini temen-temen kita kasih id disini bottom navigation kita binding bottom navigation navigation oke oke kemudian disini bawahnya set up ini ya kita tuliskan nav view titik set up with nav controller kita masukin nav controllernya oke temen-temen sampai sini paham semua kan jangan ada yang bingung loh ya ntar ini mixnya tuh oke sampai sini coba kita running temen-temen apakah ada yang error ini biasa running nya lama banget ya kalau abis native kayak gini harap bersabar setelah ini kita akan edit juga ya disininya bentar nunggu nunggu nah desktop bentar ini gampang masalahnya sebele cipta kita ke ini dulu ke login dulu terus kita ubah yaudah ini udah bener dia sorry dia tuh eh force close karena kita itu membutuhkan disini temen-temen kita membutuhkan eh app bar atau tool bar nah kemarin itu di video kemarin kita mematikannya ya jadi disini kita tambahin aja kita nyalain lagi disini juga nyalain lagi kita jalin lagi ya harusnya udah enggak error sih nah udah enggak error nanti tinggal bikin layout untuk logout dan fungsi-fungsi lainnya lah jadi video ini sampai sini dulu biar enggak kepanjangan dan yang penting udah ada kata namanya bottom navigasinya oke temen-temen sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa untuk lanjut ke video berikutnya biarnya ini bisa berjalan dengan semestinya terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih terima kasih